Soalnya kan di Jakarta sini kan diberita beredar, katanya penjara koruptor itu nyaman kan. CSI setuju aja. Kenapa mas setuju? Setujunya lebih baik diasingkan di sana, ibarat diasingkan. Kalau dari CSI setuju banget ya mas, karena koruptor itu lebih tepatnya dia makan uang bukan miliknya dia, sedangkan penduduk kita ini banyak yang susah banget orangnya gitu kan. Terus dia udah kaya, tapi dengan koruptor ya semakin kaya. Jadi pelampiasannya tuh ke warga-warga yang susah. Kalau di penyerahan di luar, akses dia banyak coy. Jaringan dia banyak, bisa kemana-mana. Karena impact dari koruptor itu kalau dia masih ada di muka bumi ini ya, impactnya akan ke masyarakat. Impact jeleknya, makanya baik saya pribadi langsung di-end aja itu koruptor. Ya, sebetulnya ada harapan di masyarakat sendiri terkait dengan penegakan hukum di kasus korupsi, tapi dengan adanya kasus jual bilapas ini seperti mencederai ataupun melukai harapan itu gitu ya. Masyarakat jadi tidak percaya ya kepada penegak hukum begitu ya. Satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Utami, pengawasannya sejauh ini setiap, ke setiap lapas lah ya. Itu kan kalau kita lihat fasilitasnya itu fisik, bukan artinya fasilitas yang ketika didatangi terus mudah disembunyikan gitu. Itu di situ, sejelas itu. Pengawasannya seperti apa Bu Utami? Oke, jadi sebenarnya berjenjang, pengawasan harusnya dilapas itu menjadi tanggung jawab kalapas. Jadi tata tertib keamanan, termasuk ketika ada penyimangan-penyimangan itu kalapas bertanggung jawab utuh, penuh gitu. Kemudian ada KADIPAS, Kepala Divisi Pemasarakatan, itu juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan. Kemudian ada Kak Kanwil, untuk melakukan pengawasan berikutnya lagi. Nah ini mungkin karena dari kami, dari Jakarta, juga harusnya juga melakukan pengawasan. Di, kalau UPT Pemasarakatan, di JANPAS itu membawai 657 satuan kerja seluruh Indonesia, maka ada pembagian tugas, pembagian habis tugas. Kalapas melaksanakan apa, KADIPAS melaksanakan apa, dibantu oleh Kak Kanwil. Nah, barangkali untuk lapas suka miskin ini, karena ada konsentrasi lain, ada prioritas lain. Contoh misalnya, Cibinong itu dijadikan sebagai pilot project untuk penempatan narapidana dengan medium security. Ada cashless untuk misalnya belanjanya, pola makan, kemudian ada bimbingan kerja yang menghasilkan produksi. Mungkin ada prioritas KADIPAS itu di sana. Kemudian ada juga di Cikarang. Jadi memang ada lapas-lapas lain, yang sekarang ini menjadi perhatian dari kami semuanya, untuk menjadi lapas industri. Jadi, tapi ternyata yang di depan mata, di lapas suka miskin, ada fasilitas-fasilitas yang di luar ukuran. Tapi izin sedikit menambahkan, saya beberapa kali diundang, diundang artinya pembiayaan saya pergi ke Australia, ke Amerika, ke beberapa negara ini, dari pihak pengundang, dari negara donor. Itu kami melihat, contoh di Australia, praktek penyelenggaraan pemasyarakatan itu, memang karena mungkin negara yang cukup kaya. Jadi, kalau ada AC, kemudian ada mesin cuci, ada kolkas, ada sofa, ada microwave, yang benar-benar tidak ada dalam seluruh tahanan. Tapi yang dihilangkan, untuk mereka kan hilang kemerdekaan, sebagaimana di sini juga. Hanya hilang kemerdekaan yang lainnya, akses yang lain masih dibolehkan. Sebenarnya di kita pun begitu. Namun, di lapas suka miskin itu karena negara belum bisa, yang minimal saja, pas mereka punya akses, punya duit, akhirnya seperti tadi yang kami sampaikan, lapas suka miskin itu dibangun tahun 1912, yang sudah banyak rusak. Nah, mungkin mereka takut sakit, merapikan kamar itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Tugas kami, tugas kami saat negara belum memiliki anggaran untuk pemeliharaan, ya tunggu gitu mestinya. Ini tidak boleh sama sekali, harus tidak ada diskriminasi. Seharusnya jangan dijadikan ajang untuk jadi alasan. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh ada diskriminasi lah. Baik, kita juga sudah ada penelpon dari pemirsa. Ada Pak Adi dari Jakarta. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang. Silahkan, Pak. Oh ya, ini ya kata kuncinya lagi-lagi pembiaran sama pencitraan. Kalau bicara anggaran, ini kan mental manusianya. Kalau kayak kemarin yang lalu Muhammad Jori itu kan anggarannya rendah, terbatas, tapi manusianya bagus ya tetap menonjol kan. Tapi kalau yang kaya-kaya atau fasilitas bagus, kalau memang manusianya jelek ya sama aja tetap. Jadi, ya ini mungkin perlu dinyatakan darurat pelayanan publik atau darurat penegakan hukum. Malu kita negara hukum kok kayak gini kan. Jadi, on and off aja kebakaran jenggot, terus razia, habis itu kendor lagi. Kayak gitu-gitu, enggak akan berhenti. Dan ini juga perlu dipikirkan bahwa belum tentu orang terima suap loh. Jadi, mungkin memang kalau pas ini mungkin tadinya dia enggak mau, tapi begitu dicari kesalahannya di masa lalu atau keluarganya misalnya. Oh, Anda selingkuh nih. Oh, istri Anda dulu pernah restriptis. Nah, kayak gitu-gitu kan enggak bisa, mau enggak mau harus di ini. Harus diterima uangnya. Kalau enggak diterima ya dia dibongkar juga kesalahannya gitu kan. Jadi, dia terima uang, belum tentu terima uang. Nah, ini yang KPK enggak bisa masuk kan kalau soal-soal kayak gini. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi, apalagi orang Indonesia pejabatnya pasti rata-rata punya kesalahan banyak. Ini yang perlu dipikirkan ke depan gimana caranya hal seperti ini gitu. Kalau soal suap itu udah rangahnya KPK. Tapi, saya rasa sekarang belum tentu semua suap. Kita kan heran kenapa mereka masih mau terima uang. Padahal belum tentu mereka faktornya gara-gara suap atau uang. Tapi, diungkit gitu kesalahannya. Di masalah itu yang penting. Nah, ini gimana format KPK ini waktu awal kan penseleksian ada pansel independen, apa itu bisa dipakai di semua... Baik, Pak Adi. Terima kasih. Sudah kita tangkap poinnya ini supaya tidak ada pembiaran atau pencitraan semata. Sebelum kembali olah saya ke Bu Utami lagi. Tadi kita juga bisa melihat di lapas ada juga tertera SMS aduan. Bahkan terpampang foto Pak Menteri. Ada Pak Iasono Loli juga. Tadi kalau Wiki bilang, ini bentuknya fisik begitu. Bagaimana, kenapa masyarakat di sekitar lapas juga, baik dari petugas, atau siapapun di sekitar lapas tidak bisa memanfaatkan SMS untuk pengaduan itu. Nah, kontrolnya seperti apa? Makanya nampaknya betul kalau dikatakan pencitraan. Hanya sekedar gambar tapi tidak bisa dimanfaatkan. SDM kurang nggak sih? Iya. Dengan di... ada penerimaan tahun lalu, 14 ribu kami rasa cukup. Sepakat juga dengan apa yang disampaikan Mas Adi tadi, bahwa kuncinya adalah kami. Kuncinya adalah kami. Jadi, dilengkapi dengan apapun juga pada saat kami brengsek, ya brengsek, gitu. Nah, ini memang butuh penguatan kapasitas, integritas kami, dan harus, apa, semangatnya ini pekerjaan adalah pekerjaan mulia. Dan ini bukan pekerjaan mudah, memang bukan pekerjaan mudah. Kalau di Sukamiske, tadi disampaikan bahwa itu kan barang-barang yang sebenarnya sangat terlihat, kapan membawanya. Nah, ini mungkin betul juga ada pembiaran, tapi kalau pencitraan sejatinya tidak karena kami memang betul menunggu. Nah, ini kejadian seperti yang sekarang terungkap oleh KPK, kan ini ada orang yang peduli. Peduli, kemudian membuat laporan, ada tindak lanjut, gitu. Nah, momentum baik buat kami, karena memang Pak Menteri memerintahkan untuk dilakukan revitalisasi. Nah, kami apa ini yang paling strategis untuk bisa lebih baik, gitu. Kami tidak bilang baik atau sempurna, karena memang ini yang kami tangani adalah orang-orang yang sangat bermasalah, 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 dan ditempatkan di kami. Kami tidak terpapar aja, sudah bersyukur. Kenapa, gitu? Ya, kita memang harus punya integritas, moralitas yang tinggi. Sadar bahwa ini pekerjaan-pekerjaan yang nggak boleh kita terikut, gitu. Balolah, terkait dengan hal tadi pengawasan dan juga integritas dan lain sebagainya, itu sebetulnya yang harus diperbaiki, bukan artinya memindahkan secara lokasi, gitu. Tahanan ke pulau-pulau terluar. Itu yang harus dieksersis. Yang pertama sekali harus dilakukan, tadi kan Bu Utami bilang sudah ada rencana untuk melakukan revitalisasi, gitu ya. Yang menurut saya juga tidak boleh lupa untuk dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap sistem yang memang sudah ada, gitu. Jangan-jangan SOP-nya belum cukup. Jangan-jangan memang harus ada sistem yang lebih ketat yang di mana pemantauan itu bisa dilakukan 24-7, misalnya, dan bisa dilakukan real-time, gitu. Jadi, misalnya, ada SMS aduan, diresponnya dengan cepat, lalu ada banyak sekali sebetulnya metode-metode pelayanan publik yang bisa diterapkan dalam konteks lapas sekalipun, gitu. Jadi, evaluasi itu rasanya yang belum pernah dilakukan secara menyeluruh, gitu ya. Yang selalu dilakukan kan seperti merotasi orang, terus memecat, memindah tugas skandalnya, ternyata nggak menyelesaikan, gitu. Bahkan untuk itu pun tidak selesai. Permasalahan masih sama. Nah, ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang lebih pelik dibanding moralitas ataupun integritas dari orang itu atau personel itu. Bukan hal tersebut tidak penting, gitu ya. Itu juga penting. Itu sesuatu yang kita harapkan ada di setiap pelayanan publik, gitu ya. Tapi ternyata ada juga sistem yang sangat mempengaruhi bagaimana kemudian orang-orang ini bisa juga melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam lapas. Dalam kapasitasnya sebagai kalapas, misalnya. Dalam kapasitasnya sebagai sipir penjara. Dalam kapasitasnya sebagai kakanwil, dan lain sebagainya. Jadi, selain addressing problem-nya di level personal, gitu ya, atau personelnya, tapi juga ada permasalahan sistem yang juga harus diantisipasi, diselesaikan, yang rasanya itu belum selesai. PR yang belum juga selesai dari sejak lama. Bu, tapi tadi seperti Anda tadi sampaikan ketika jeda bahwa ada lapas-lapas yang sebetulnya secara prestasi capaiannya baik. Ada lapas-lapas yang khusus menangani narapidana, terorisme, dan juga narkotika, gitu ya. Mereka tidak sejauh ini. Tidak ada temuan bahwa mereka ada jual-beli fasilitas dan sebagainya. Apa yang dimiliki oleh lapas-lapas tersebut, dan sebetulnya ini bisa menjadi pola yang bisa dipaste, ditiru di lapas-lapas lain, gitu. Oke. Jadi, benar, tadi, Mbak Lola. Ini baru diterapkan sekarang ini. Lapas batu, lapas pasir putih, gunung sindur. Jadi, khusus untuk dua lapas yang dinusa kambangan, batu maupun pasir putih, ini kemarin kan dilakukan razia. Sama sekali tidak ditemukan apapun. Dan di sana itu diterapkan standar operasional prosedur yang sangat ketat, kemudian tidak ada kunjungan, kemudian pembinaannya memang dilakukan oleh orang terpilih. Mohon maaf, memang kita baru bisa menerapkan, pengen contoh ini, kayak begini ini bisa, nggak ada komplain, nggak ada dari masyarakat. Ternyata tidak. Tidak ada komplain. Dan berat, sangat berat ini buat warga binaan di sana, kalau mereka tidak segera ada perubahan kesadaran, mengakui kesalahannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dari sisi pegawai sendiri, juga menggunakan IT, jadi ada CCTV yang dimonitor oleh kami, dimonitor oleh Kalapas, terus kemudian, kapan boleh bertemu dengan, nyaris tidak ada komunikasi. Ini belum diterapkan di lapas-lapas lain, apakah anggaran kah, atau apa? Yang memang sekarang konsentrasinya penanganan untuk mereka yang high risk. Mereka high risk itu, mohon maaf, teroris yang agak sangat... Kayaknya korupsi cukup high risk ya? Iya. Merugikan negara begitu. Bandar, terus kemudian, pengedar, kemudian, terhadap warga binaan tertentu, yang akan berdampak kepada lingkungan, atau yang bersangkutan juga akan berbahaya, berbahaya kalau ditempatkan di tempat-tempat lapas umum gitu. Jadi nanti akan ada revitalisasi, sedikit kami ingin menyampaikan, itu nanti akan ada pola pembinaan itu perlapas. Kalau sekarang ini kan campur aduk, jadi mereka yang tingkat hukumannya berat, jenis pidananya apa, itu di dalam satu lapas. Nah ini nanti akan dipisahkan, ada yang maximum security, ada medium security, ada minimum security. Dan ada yang super maximum security, ini sudah dipraktekan. Ada dua di Nusa Kambangan, dan sekarang sedang dalam penyelesaian, itu nanti dengan kapasitas 500 orang, dengan dibantu teknologi, ada aplikasi, dan seterusnya. Harapan kami memang ini segera selesai, sehingga mereka yang dikategorikan sebagai yang high risk, itu bisa ditempatkan di sana, dan kami juga bisa mendeklarasikan, ini loh capaian kami. Kalau sekarang ini kan jujur saja, tapi kalau alasan, mohon maaf, anggaran, kekurangan sarana-prasarana, tentu ini memang alasan klasik, kami pengen keluar dari itu. Memang kurang anggaran, memang kurang sarana, memang kurang itu, tapi kami punya kemauan. Mungkin rotasi tadi yang disebutkan oleh Mbak Lola, bisa dilakukan, kalau memang dari Kemenkumham sendiri, atau dari pemerintah sendiri, belum sanggup untuk membuat lapas-lapas high risk security maximum, seperti itu, mungkin dari rotasi bisa dilakukan begitu, Bu. Kita akan lanjutkan dulu, tapi di segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya, kalau misalnya tetap bersama kami, langsung segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.